Ria Ricis bantah sumbangkan baju untuk menghapus kenangan dengan Tokurian. Setelah resmi bercerai dari Tokurian, Ria Ricis sempat membuat konten menghibahkan baju-baju lamanya. Salah satu yang disumbangkan adalah busana yang pernah dia pakai saat sidang cerai. Tentu saja hal ini jadi sorotan publik. Banyak yang menduga adik Oti Setiana Dewi melakukan hal tersebut untuk membuang semua kenangannya bersama sang mantan suami. Saat jadi bintang tamu di acara FYP, Ria Ricis klarifikasi dugaan ini. Menurutnya, asumsi itu tidak benar. Sebab, Ria Ricis memang memiliki rutinitas menghibahkan pakaian lamanya agar tidak menumpuk di lemari. Enggak, aku tuh memang setiap beli baju baru, baju yang lama aku suka hibahin ke orang-orang. Rumahku kan kecil, lemari bajunya juga kecil jadi enggak muat. Jadi setiap beli baju baru, baju yang lama dihibahin, tutur ibu satu anak ini dikutip dari acara FYP pada Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024. Belakangan Ria Ricis juga diketahui kembali aktif menyelam dan berkuda. Wanita berhijab itu membantah melakukan aktivitas tersebut untuk mengobati kegalauan. Gak sih, kan dari dulu memang sudah menyelam sama berkuda. Cuma pas berkuda terakhir sempat jatuh, akhirnya berhenti dulu biar enggak kenapa-kenapa, terang YouTuber berusia 28 tahun tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ria Ricis mengakui ada banyak tujuan hidup yang ingin dicapai dalam waktu dekat setelah cerai. Namun, itu tak terkait dengan pasangan hidup atau suami baru. Sekarang fokusnya renovasi rumah, bangun sekolah, bangun pesantren, dan masih banyak lagi. Menjalin hubungan baru enggak, enggak masuk prioritas, kata Ria Ricis. Dintang film aku tahu kapan kamu mati meyakini rencana sang halik adalah yang terbaik. Enggak tahu, kan Allah maha membolak-balikkan hati manusia, tuturnya. Terima kasih telah menonton!